ini pak cara ngoneknya seperti ini bapak siapin test pen sama siapin ballpoint atau apa yang ujunya lancip supaya bisa untuk neken tombol reset ini pak nanti pas waktu pengonekan jadi pertama-tama gini ini kan ada tombol pak 1 paling atas sampai 10 paling bawah untuk angka 1 yang paling atas itu bapak on off-on off-kan sampai ada bunyi lampu coba yuk terus sampai bunyi kalau belum bunyi jangan berhenti kalau sudah tit dan lampu motornya kedip-kedip seperti ini pak pasang pasang dulu di rail ini langsung nah bapak tentukan dulu channelnya channel berapa yang mau diituin setelah itu langsung pencet ini pak tombol reset nah itu ini diteken pakai ballpoint diteken terus sampai ada bunyi beef di remote dan di motor coba teken tahan nah ada bunyi itu pak remotenya bunyi beef motornya juga bunyi itu tandanya channel sudah connect ke motor dari remote coba kalau sudah jalan seperti ini ini tandanya remote remote sudah masuk ke channel motor ini pak dan ini posisi lampu masih kedip-kedip lampu motor itu cara matiinnya gini pak yang angka 1 tadi pak yang paling atas itu di geser nanti dia lampunya akan jadi standby nah tuh jadi standby pak motornya sekarang coba remote tes oke oke ya pak sampai jumpa